Dengan kenaikan GPR ini, kanan-kanan berapa lojol hanya bekerja-bekerja-bekerja tanpa membawa uang pulang. Agar kita tunjukkan kepada pemerintah bahwa mahasiswa, buruh, petani, nelayan adalah barisan masyarakat yang diseluli oleh bangsa ini, teman-teman. Tuan, benderanya diambil, teman-teman. Pancisnya disibarkan, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini sekarang lagi ada di patung kuda di dekat istana. Jadi disini lagi ada demo masalah mengenai tolak kenaikan harga BBM. Ini tadi ada 6-7 barisan masa mereka tergabung di aliansi masyarakat Indonesia Bergerak. Jadi disini tuh ada mahasiswa, ada buruh, ada beberapa elemen masyarakat yang lain. Ini kita semua bergabung, bersatu disini untuk menyerukan, turunkan harga BBM gitu. Dan isu-isu lainnya yang disebabkan oleh masa jabatannya Jokowi. Dengan kenaikan BBM, efek dominonya akan ada pemiskinan secara terstruktur dilakukan oleh kekuasaan. Dimana 2 tahun belakangan tidak ada terjadi kenaikan upah gitu ya. Kehilangan pendapatan akibat ada pemutusan hubungan kerja di rumah, bahkan termasuk juga rakyat yang semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Baik, naik, 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 tinggi, tinggi sekali. Baik, naik, 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 naik. Terima kasih kepada kawan-kawan, kawan-kawan, pelajar dan kawan-kawan buruk.